Halo Sobat Prennly, kali ini kita akan membahas mengenai partisipasi masyarakat dalam sistem politik. Nah, partisipasi ini banyak kita lakukan ya, bermacam-macam partisipasi atau tindakan yang kita lakukan ke mana itu menjadi contoh partisipasi dalam sistem politik atau kegiatan berpolitik. Contohnya itu ada yang namanya ikut dalam partai, dalam partai politik. Atau, lalu yang kedua, ikut dalam pemilu. Dalam pemilu di sini juga menjadi contoh ya, kita sebagai warga negara berpartisipasi dalam sistem politik. Lalu, dalam demokrasi sendiri, ini sebagai warga negara yang baik, maka tidak akan menyanyikan kesempatan hak dan kewajiban untuk ikut serta dalam politik. Nah, yang salah satu contohnya yaitu adalah dalam ikut dalam pemilu. Nah, demokrasi sendiri memiliki makna yang berasal dari Yunani, yang berarti dari rakyat. Demokrasi di sini, yaitu dari rakyat, untuk rakyat, dan oleh rakyat. Nah, dari sini, sehingga demokrasi merupakan pemerintahan yang mana rakyat memiliki kekuasaan yang besar. Nah, maka rakyat memiliki kekuasaan yang besar, karena keputusan berawal dari rakyat yang nantinya juga untuk rakyat kembali. Nah, ini kedaulatan ya. Rakyat memiliki kedaulatan, memegang kedaulatan dalam demokrasi. Maka, dapat disimpulkan bahwa berpartisipasi dalam sistem politik atau kegiatan politik sudah selayaknya dilakukan. Karena negara dengan sistem pemerintahan demokrasi itu memberikan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat. Jadi jawabannya adalah opsi C. Begitu Sobat Brantley, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.